Hai salam everyone, hari ini saya ingin mereview salah satu pembicara wanita yang luar biasa yang cukup menginspirasi dan menjadi berkat bagi saya secara pribadi Siapa beliau? Mari tonton dulu video yang ini Saya dengar Anda dulu tinggal di Australia Tetapi kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia atau tinggal di Indonesia tidak mau kembali lagi ke Australia karena melihat ada anak-anak jalanan Ya, awalnya waktu saya kembali ke Indonesia Januari 2006 saya terkejut melihat begitu signifikannya penambahan anak-anak di jalanan dibandingkan 10 tahun lalu sebelum saya berangkat ke Australia yaitu di tahun 1996 Padahal Anda sebenarnya sudah tinggal di Australia Betul, saya dan suami waktu itu belum menikah Keluarga suami migran ke Sydney, Australia tahun 1996 dan kebetulan orang tua saya juga menyekolahkan saya di Sydney, Australia Saya pernah ke Jakarta untuk liburan dia sempat membantu anak-anak korban kerusuhan di Tobelo Halmahera Apa yang Anda lakukan di sana? Di sana saya mulai mensurvey anak-anak yang tidak mampu Kebetulan saya punya kenalan yang bisa membawa saya berkeliling dan langsung saat itu juga kami mendirikan paut-paut gratis sekolah-sekolah paut gratis dan juga feeding and learning centers di 5 desa awalnya dengan jumlah 225 anak Lalu di Jakarta saya mengunjungi sebuah panti asuhan yang menampung semua anak dari berbagai pulau Nah saat itu anak-anak itu terpaksa berpuasa 3 hari karena tidak ada donatur yang memberi mereka makan Baru melahirkan satu bulan sudah harus ke Papua dan seterusnya Lalu apa yang Anda cari sebenarnya? Saya ingin hidup saya jadi berkat untuk orang lain dan saya ingin Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara miskin Saya mau setiap anak di Indonesia bisa sekolah dan tidak bayar tentunya Betul-betul tidak bayar dan saya ingin semua masyarakat di Indonesia bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan keluar dari kemiskinan Lalu apa kebahagiaan yang Anda dapatkan dari semua apa yang Anda lakukan ini? Saya tahu bahwa hidup ini cuma sementara dan apa yang saya bisa bagi dengan orang lain itu selalu membuat saya bahagia Bahkan semua orang yang datang ke rumah kami hampir tidak pernah tidak makan dan semua orang pulang dengan sesuatu itu sudah jadi gaya Kapan saya bisa ke rumah Anda? Beliau bernama Ibu Henny Christianus seorang pembicara dan founder pendiri dari Yayasan Tangan Pengharapan yang hidup dan pelayanan dari beliau ini sudah menjadi berkat bagi beberapa daerah yang ada di Indonesia dan menolong ribuan anak-anak di daerah Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 13 tahun Tangan Pengharapan Berkarya untuk Indonesia dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman cerdas dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi lebih dari 5.000 anak di 70 centers yang tersebar di seluruh Indonesia Nah sebelum lebih lanjut saya ingin bacakan satu ayat yang ditulis oleh seorang raja yang besar di Israel dan raja ini terkenal memiliki banyak istri dan banyak gundik istri dan gundiknya itu berjumlah ratusan dan saya yakin sebagai seorang raja dia pasti pilih istri dan gundik yang paling cantik di negerinya siapa raja ini? namanya adalah Salomo dia tidak hanya beristrikan satu orang tapi dia beristrikan ratusan orang yang lain dan saya yakin karena dia raja semua istrinya pasti cantik penuh dengan kecantikan tapi justru dalam kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-30 maka Salomo yang dikelilingi dengan kecantikan dari para istri dan gundik-gundiknya justru menulis sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang dilihat oleh matanya yaitu pada Amsal 31 ayat ke-30 Alkitab mencatat kemolekan adalah bohong kalimat yang pertama yang Salomo katakan adalah kemolekan adalah bohong padahal saya yakin sebagai raja istrinya pasti molek semua dan kalimat yang kedua dia berkata dan kecantikan adalah sia-sia Salomo sedang menjelaskan arti kemolekan dan kecantikan dalam hal fisik Maksudnya apa? Saudara usia 20 tahun semua perempuan dimanapun pasti bisa menganggap dirinya menjadi perempuan yang paling cantik atau mungkin disebut sebagai kembang desa karena terkenal dengan kecantikan raut wajahnya hidungnya matanya dagunya pipinya kulitnya usia 20 tahun mungkin Anda bisa berkata Anda cantik tapi percayalah ketika Anda memasuki usia 50 60 bahkan 70 tahun kecantikan dan kemolekan yang hanya diukur dari wajah semata pasti akan pudar karena itu benar apa yang Salomo katakan Salomo berkata bahwa kecantikan dan kemolekan itu sia-sia karena itu sebagai wanita jangan hanya cantik dan molek dari ukuran wajah karena yang fisik ini bisa turun yang fisik ini bahasa saya bisa kendor hari ini Anda bisa cantik pada usia 20-30 tahun tapi 30 tahun kemudian Anda berusia 60-70 tahun Anda pasti peot pasti peot oh my god keriput pasti mulai nampak di wajah Anda Anda tidak bisa tutup-tutupin Anda mau pergi untuk Anda operasi plastik sampai ke Korea bahkan lu habiskan uang ratusan juta pasti usia 70-80 tahun Anda pasti peot tapi Salomo tidak berhenti pada kecantikan dan kemolekan yang sia-sia secara fisik dan dia lanjutkan tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji langsung kan hanya dikenal karena kecantikan fisik tapi biarlah dikenal dengan kecantikan hati dan perbuatan Anda kalau kita jalan-jalan ke mall kita akan ketemu dengan para wanita cantik yang mereka bisa pamer fasilitas apa yang mereka punya mereka bisa pakai tas mahal baju mahal tapi tahu kau saudara baju yang Anda pakai dengan harga jutaan tidak bisa menjadi arti apa-apa bagi orang lain selain hanya bisa dilihat oleh mata mereka tapi ketika Anda lewat hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain ada banyak orang yang diberkati lewat kehidupan Anda mari jadi wanita yang mulai berbagi kepada orang lain perhatikan mereka yang susah perhatikan anak-anak yang susah perhatikan orang-orang yang kelaparan perhatikan mereka-mereka yang butuh pertolongan jadilah wanita yang cinta akan Tuhan kenapa baru cinta akan Tuhan? karena cinta akan Tuhan membuat Anda cantik tidak hanya di luar tapi membuat Anda cantik dari dalam dan kecantikan yang dari dalam itu jauh lebih penting daripada kecantikan yang dari luar apakah kecantikan yang dari luar tidak perlu? perlu karena itu sebagai wanita Anda perlu merawat diri agar terlihat elok tapi jauh daripada itu kecantikan dari dalam lewat perbuatan lewat tindakan Anda orang bisa diberkati dengan apa yang Anda lakukan buat apa Anda terlihat cantik cuma sekedar dari luar tapi tidak takut akan Tuhan karena itu kalau kita cuma cari orang cantik banyak orang cantik dan bahkan semua wanita cantik gak ada yang jelek tapi kalau kita mau lihat kecantikan mereka dari dalam ketika mereka jadi berkat bagi orang lain mereka menolong sesamanya mereka jadi arti bagi orang lain mereka dekat dengan anak-anak mereka tolong anak-anak bahkan yang kurang mampu maka kecantikan Anda tidak dilihat oleh manusia tapi kecantikan Anda yang dari dalam dilihat oleh Tuhan yang kedua jangan habiskan waktu cuma sibuk untuk make up, make over yang cuma di luar cuma sibuk pakai beda apa yang paling mahal cuma sibuk pakai lipstick apa yang paling mahal cuma sibuk pakai baju apa yang paling mahal tapi mari sibukkan diri Anda kira-kira lewat hidup Anda apa yang Anda bisa lakukan bagi orang lain sibuklah untuk mempercantik hidupnya orang lain ketika ada orang yang jauh daripada Tuhan Anda hadir di sana ketika ada anak-anak yang mungkin sedang putus sekolah Anda hadir di sana ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda hadir di sana sehingga orang mengenal Anda sebagai perempuan yang berbeda dari orang lain tapi Anda menjadi seorang perempuan dan wanita yang menjadi berkat karena itu mari sibuk untuk mem-makeover apa yang ada di dalam perbanyak waktu Anda untuk dekat dengan Tuhan perbanyak waktu Anda untuk merenungkan firman Tuhan perbanyak waktu Anda untuk menyembah Tuhan perbanyak waktu Anda untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial yang berarti bagi orang lain saya selalu amaze dan kagum dengan seorang perempuan, seorang wanita yang hidupnya tidak hanya sibuk untuk kerja kumpulin duit bisa jalan-jalan keluar negeri posting sana, posting sini dengan merek tas termahal yang dia pakai tapi hidupnya benar-benar jadi arti bagi orang lain dia mau berbagi hidupnya bahkan penghasilannya untuk anak-anak yang tidak mampu anak-anak yang kelaparan anak-anak yang sedang dalam taraf kemiskinan sekolah pun susah satu kali saya sedang diundang di salah satu gereja dan selesai saya khutbah pelayanan kemudian saya diajak makan dan di meja makan itu maka berkumpulah beberapa ibu-ibu yang kalau saya lihat dari dandanan fasilitas dari tas yang bermerek yang mereka pakai saya bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah ibu-ibu yang diberkati Tuhan ibu-ibu yang punya uang puji Tuhan dan kemudian mereka cerita tentang fasilitas yang mereka pakai dan salah satunya adalah tentang tas yang mereka sedang kenakan nah di tengah-tengah mereka sedang cerita tentang tas yang mereka beli dan mereka pakai bukan bermaksud kepo maka saya agak tercengang dengan salah satu ibu ternyata sudah punya beberapa koleksi tas lima atau enam koleksi tas yang harga satu tas itu ratusan juta rupiah dan kemudian dia bingung karena dia ingin membeli tas dengan keluaran terbaru dari salah satu branded merek yang selama ini ibu ini pakai dan harganya itu tidak murah harganya itu ratusan juta sedikit saya agak terbengong kenapa ya kalau dia masih kalau ibu ini belum punya tas oke lah tapi sudah punya lima atau enam tas yang lain terus belanja lagi dengan tas model terbaru nah kalau ibu ini mampu ya puji Tuhan tapi terkadang saya berpikir kalau sudah punya lima enam tas ya buat apa belanja lagi lebih baik uangnya daripada beli tas yang baru lagi lebih baik uangnya ratusan juta disumbangkan ke panti asuhan diberikan kepada yasan atau diberikan kepada gereja yang sedang membangun yang ada di pedesaan kalau saya sih mungkin saya akan begitu ketika saya nanti punya istri ya ngapain gitu loh kita pakai tas ya sesuai dengan kebutuhan jangan hanya sekedar keinginan karena kalau kita ingin memuaskan keinginan kita gak akan pernah selesai kita bisa beli kita bisa belanja tas harga lima puluh juta ada yang seratus juta kita juga pengen ada yang diatasnya lima ratus juta kita juga pengen ada yang diatasnya satu miliar juga kita pengen jadi kepuasan itu tidak akan pernah terpuaskan ketika kita hanya memikirkan keinginan kita daripada kebutuhan kita karena itu kalau ada ibu-ibu yang sedang nonton video ini kalau anda berpikiran untuk anda beli tas baru lagi lebih baik diurungkan lah niat itu apalagi kalau anda sudah punya lima enam tas yang lain lebih baik uang itu disumbangkan diberikan bagi pekerjaan Tuhan anak-anak yang sedang kelaparan pendidikan-pendidikan yang ada di pedalaman yang saat ini butuh uluran tangan anda terus kemudian panti asuhan panti jompo orang-orang yang sedang kesusahan lebih baik kita berikan kepada mereka dan buat saya mari berlomba-lomba tidak hanya cantik di luar berlomba-lomba cantik dari dalam kadang orang ya bisa habiskan uang satu miliar cuma demi operasi plastik supaya wajahnya tampil oke ya ampun usia 70-80 tahun udah pasti peyot udah yakin aja pasti peyot mau usia apa? artis-artis saya kenal artis-artis dunia pada kenyataannya kan mereka peyot kan? pada kenyataannya tau mereka meninggal kan? mau jaga penampilan seperti apa? apakah jaga penampilan itu salah? enggak enggak salah belilah make up yang terbaik tapi buat saya ngapain cuma sibuk untuk ngurusin yang di luar sedangkan hidup kita kita enggak jadi arti apa-apa bagi orang lain karena itu enggak usah berpikiran beli fasilitas-tas terbaru make up yang paling mahal tapi belajar dari sini kecantikan kita jadi arti bagi orang lain dan saya percaya ada banyak perempuan-perempuan yang lain wanita-wanita yang lain yang hebat yang luar biasa yang akan menjadi berkat bagi Indonesia dengan apa yang mereka buat Tuhan Yesus memberkati